Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan nama saya Kesti Ayudya Asera Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Madiun Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang eksplorasi konsep Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Pendidikan dan pengajaran tidak dapat terpisahkan Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan Pengajaran merupakan proses mentransfor ilmu pengetahuan Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak Agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan Pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab Maka pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama Pada saat ini, sesuai dengan kodrat zaman Kita sebagai guru juga harus membekali keterampilan murid Agar mereka bisa berkarya dan menyesuaikan diri sesuai dengan kecakapan abad 21 Budi pekerti juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan Eng Ngarso Sungtulodo Eng Matyo Mangunkarso Tutpuri Handayani Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat dan di belakang memberi dorongan Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid Jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Pembelajar atau guru, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Maka guru harus selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik Guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, dan penuntun segala kodrat anak Selain itu, guru juga harus tulus ikhlas mendidik anak sehingga anak menguasai kompetensinya untuk bekal hidupnya di masyarakat Kemudian, sebagai pembelajar atau murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bahwa guru itu harus terus belajar mengikuti perubahan zaman, berkarya, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat Yang harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan Demikian pemaparan kali ini, semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Salam Guru Penggerak